Halo teman-teman, hari ini saya akan menunjukkan kalian cara membuat Smarty Cookies. Oke, sudah siap belum? Yuk langsung aja ya. Di sini saya sudah siapkan bahan-bahannya, yaitu tepung terigu, sekitar 300 gram. Ada gula coklat dan gula putih kombinasi, di sini saya masukkan 230 gram. Kemudian butter, itu sebanyak 120 gram. Di sini ada 1 sendok makan tepung jagung atau tepung maizena, dan 1 sendok teh baking powder. Vanila ekstrak, 1 biji telur, dan tentunya Smarty. Langkah pertama, masukkan butter dan gulanya, kemudian kita campur sampai rata, baru kita masukkan 1 sendok makan vanila ekstrak bersama dengan 1 biji telur. Nah, setelah dicampur, telur dan vanilanya sudah dimasukkan, maka hasilnya akan seperti ini. Baru kita akan memasukkan tepung terigu, campuran tepung terigu bersama tepung maizena dan juga baking powder. Kita musukkan ke dalam adonan ini, sedikit demi sedikit, sampai dia membentuk adonan yang lebih padat. Nah, setelah itu kita akan dapatkan adonan dengan konsistensi seperti ini. Jadi, setiap step itu kita tidak perlu mix sampai lama, cukup sekitar 1 menit tiap step, sampai kita mendapatkan adonan yang seperti ini. Nah, setelah adonannya jadi, kita siap untuk mencetak. Nah, saya sudah menimbang membentuk bulat-bulat seperti ini adonannya. Saya timbang sekitar 90 gram masing-masing bulatan ini, dan saya akan mencetaknya dengan cetakan bulat ini. Jadi, saya akan menekan bulat, dan kemudian saya pipikan. Oke? Nah, setelah dicetak, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi, tinggal kita hias dengan smarty. Jadi, kita tekan smarty-nya. Kalian. Dan ini yang sudah jadi. Jadi, make sure kita harus memberi jarak antara cookie yang satu dengan yang lain, karena setelah dipanggang, cookie-nya akan masih melebar. Jadi, kita tidak mau cookie-nya stick to each other. Oke? Jadi, cookie-nya siap dipanggang. Oke, kita masukkan ke dalam oven. Sekitar 180 derajat Celcius, dan panggang sekitar 15 menit. Sudah 15 menit nih. Ayo, kita angkat cookie kita. Oke, teman-teman, cookie kita sudah jadi. Kemudian, kita make sure kita keluarin cookie-nya. Biarkan dingin di atas wire rack. Ya, selama satu jam kemudian. Dan cookie siap dinikmati. Bye! Bye!